Kita lanjutkan kembali pemirsa, PT Pelindo II berkomitmen memberantas aksi pungutan liar yang belakangan mencuat di kawasan terminal Petikemas JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Direktur utama PT Pelindo II, Arief Soeharto, menuturkan siap menindak tegas para pelaku yang berasal dari Insan Pelindo dengan memberhentikan secara langsung jika terbukti melanggar aturan. PT Pelindo II, Persero, berkomitmen untuk menindak tegas pegawainya yang terbukti melanggar aturan, apalagi aksi pungli terhadap sopir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta yang belakangan ini kembali mencuat. Direktur utama Pelindo II, Persero, Arief Soeharto, kepada wartawan di Jakarta selasa 15 Juni mengungkapkan yang akan memberhentikan pekerjaannya saat itu juga jika terbukti melakukan tindakan hukum seperti pungutan liar. Untuk itu, PT Pelindo II, Persero, bersama dengan Autoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk dan Syabandar Utama Tanjung Priuk serta berbagai pemangku kepentingan pelabuhan, berkomitmen secara konsisten untuk memberantas pungli dengan meningkatkan pengawasan keamanan operasional pelabuhan. Kami bersama saja dengan teman-teman serikat bekerja, sudah sama-sama membuat komitmen apabila ada pegawai pelabuhan yang terbukti tertangkap seperti itu, maka sudah menjadi kesepakatan untuk berpihak akan dibuatkan. Ini adalah satu komitmen dari kami untuk memastikan apa yang terbukti terbukti bisa berjalankan. Ada penumpetan aksi yang dilakukan Pelindo II diantaranya dengan melakukan pemetaan kerawanan lokasi terjadinya aksi premanisme dan pungli, kemudian melakukan sosialisasi dan imbauan secara langsung dengan menempatkan personil keamanan pada titik macet dan pos para pelaku pungli. Nantinya di titik poin pelayanan operasi yang masih menggunakan pertemuan fisik akan dipindahkan ke layanan yang berbasis digital guna menghindari pungli antara petugas dengan sopir atau konsumen.